Bismillahirrahmanirrahim Esok, wali disini dan sobat disana Meski jarak kita jauh Tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian, hari kali ini Akan membahas tentang Epipremnum Marble Queen Epipremnum Marble Queen Nama panjangnya Sebenarnya adalah Epipremnum Aureum Marble Queen Jadi ada aureumnya, yang artinya Emas Jadi ini masih Kerabat dengan Epipremnum Aureum, atau yang orang-orang sebut Sirigati Dan apa sih ciri-cirinya dan Bagaimana membedakan dengan Epipremnum Pinatum Varigata Ini sangat mirip ya, tapi beda Kemudian dengan Epipremnum Manjula Kemudian dengan Epipremnum Enjoy Seperti ini Mari kita lihat Detailnya semua sekali Sobat sekalian Jadi sebelum Dijelaskan lebih detail ya Apa sih penyebaran Epipremnum Aureum Atau orang-orang sebut Sirigating Tapi mulai sekarang Jangan sebut Sirigating ya Epipremnum Aureum aja Epipremnum Aureum ini Sebenarnya native To Morea Island Jadi tadinya itu native Di kepulauan Morea Itu sebuah kepulauan Sosieti Kemudian menyebar di seluruh Negara tropis Termasuk Asia Ada di Bangladesh India Indonesia Termasuk ya Dan Epipremnum Marble quid ini Termasuk Epipremnum Aureum Masuknya Beda dengan yang ini Ini masuknya Epipremnum Pinatum Tetapi yang sebagai Data putih Epipremnum Aureum Aureum saja Itu adalah Yang seperti ini Dulu Fahri Pernah membahas Di video sebelumnya Yang Orang-orang salah Dengan Monstera Marmorata Apa sih Bedanya Sirigating Dengan Monstera Marmorata Apa bedanya Epipremnum Aureum Dengan Monstera Varigata Epipremnum Aureum saja Itu lebih banyak Motif warna kuningnya Lebih banyak motif Warna kuningnya Sobat Dedaunan Inilah sosok Sirigating Yang sering dipalsukan Akhir-akhir ini Sebagai Monstera Marmorata Bagi masyarakat awam Akan sulit memang Membedakan Sirigating yang sudah besar Seperti ini Karena biasanya Sirigating yang berhidap Di pasaran Biasanya berukuran Segini ya Masih Formnya itu Belum muncul maksimal Jadi masih Kecil Sirigating kecil Kadang beberapa tanaman Formnya Form itu adalah Tampilan akhir Atau Tampilan ketika Dia dewasa Itu baru akan muncul Setelah dia Tumbuh besar Contohnya Sirigating ini Atau Dengan nama ilmiah Epipremnum Aureum Itu akan Muncul formnya Form aslinya Setelah Dia berukuran maksimal Atau Sudah gede banget ya Ini aja Belum maksimal Karena belum sobek Jadi Epipremnum Aureum Ini juga bisa sobek Seperti Monstera Marmorata Epipremnum Aureum Atau Sirigating yang sudah sobek Untuk Epipremnum Marble Queen Itu biasanya Kuning Hanya muncul Di daun yang baru Sobat sekalian Dan nanti Semakin tua Daunnya Akan semakin putih Seperti Monstera Farigata Albu Kemudian Ini adalah Epipremnum Aureum Enjoy Sama-sama Aureum ya Dan uniknya Dari Epipremnum Aureum Enjoy Ini Daunnya itu Bentuknya Seperti Tidak sempurna Jadi ada Seperti Ini ya Tidak Simetris Antara kanan Dan kiri Saip kanan Dan kiri Itu tidak Simetris Ini salah satu Ciri dari Epipremnum Enjoy Dan kuningnya Lebih Kentara Aureumnya Lebih kentara Ketika sudah Matur form Atau matur size Seperti ini Kemudian Untuk Epipremnum Enjoy Epipremnum Aureum Enjoy Ketika masih kecil Seperti ini Ini bisa besar Seperti ini Cuman butuh Waktu Apa rahasianya Supaya besar Seperti ini Kupuknya adalah Kesabaran Ketelatanan Dan keuletan Serta butuh Waktu Tidak ada yang Instan Sampai Sebesar ini Dari yang Segini Butuh Waktu Kira-kira Satu Tahun Yang penting Diturus Kalau diturus Nanti cepat Besar Atau dirambatin Ke tembok Jadi Kemarin Ada yang Tanya Epipremnum Enjoy Yang kecil Itu Nanti Bisa Besar Nggak Bisa Cuman Butuh Waktu Kecilnya Seperti ini Kemudian Ini Contoh Epipremnum Enjoy Yang mulai Membesar Kalau kita Turus Seperti ini Nanti Akan Cepat Besar Kemudian Ada lagi Epipremnum Aureum Manjula Ini Masih Juvenile Form Untuk Epipremnum Manjula Itu Daunnya Lebih Berbentuk Hati Seperti Ini Lebih Berbentuk Hati Tidak Nero Coba Sekalian Ini Epipremnum Aureum Manjula Ketika Masih Juvenile Form Masih Kecil Bentuknya Seperti ini Seperti Corong Kemudian Sobat Ada dua Opsi Mau Digantung Atau Mau Diturus Kalau Digantung Nanti Seperti Ini Tetapi Daunnya Nggak Bisa Besar Segini Terus Seginipun Sebenarnya Udah Bagus Tapi Fahri Lebih Suka Ketika Sudah Nature Form Atau Nature Size Seperti Ini Daunnya Bisa Besar Nah Kalau Nggak Diturus Digantung Daunnya Akan Seperti Terus Tapi Kalau Kita Turus Akan Semakin Besar Epipremnum Aureum Manjula Nature Size Seperti Ini Kemudian Epipremnum Pinatum Farigata Putih Yang Nantinya Seperti Ini Ketika Masih Juvenile Form Seperti Ini Daunnya Lebih Nero Daunnya Lebih Nero Sobat Sekalian Ini Farigatanya Kemudian Semakin Besar Nanti Akan Ada Lubang Lubang Disini Dan Nanti Akan Sobek Ini Epipremnum Pinatum Farigata Putih Kemudian Semakin Besar Seperti Ini Sobat Sekali Tadinya Belum Sobek Kemudian Mulai Sobek Bolong Bolong Kemudian Mulai Sobek Lebih Banyak Lebih Banyak Nah Ini Udah Waktunya Menyambung Turusnya Nanti Semakin Besar Itu Farigatanya Atau Motif Putihnya Itu Akan Semakin Banyak Seperti Ini Kemudian Epipremnum Aureum Marble Queen Ketika Masih Kecil Seperti Ini Sobat Sekalian Percak Percak Percaknya Bagus Dan Lebih Bulat Untuk Shape Daunnya Lebih Bulat Atau Blitz Berbeda Dengan Epipremnum Pinatum Varigata Putih Lebih Nero Lebih Lensiolid Seperti Pisau Bedah Yang Lebih Ovid Atau Lojong Atau Oval Kemudian Semakin Besar Akan Seperti Ini Semakin Melebar Dan Ini Perjalanannya Segini Terus Melebar Ya Melebar Seperti Nanti Akan Seperti Ini Epipremnum Aureum Marble Queen Jadi Jangan Sebut Lagi Pakai Sirih Gading Nanti Bingung Karena Jenisnya Banyak Sirih Gading Semua Jadi Ini Perbedaannya Ini Epipremnum Manjula Epipremnum Aureum Manjula Potos Epipremnum Aureum Enjoy Potos Epipremnum Pinatum Varigata Putih Epipremnum Aureum Marble Queen Sobat Sekali Sobat Sekali Gak Bingung Lagi Fahri Liatin Sekali Lagi Detailnya Untuk Epipremnum Aureum Manjula Daunnya Lebih berbentuk Hati Seperti Cinta Cintaku Cintaku Padamu Seperti Ini Dari Juvenil Form Sudah Kelihatan Bentuk Daunnya Dan Ini Seperti Corong Sobat Sekalian Disini Kayak Corong Epipremnum Aureum Enjoy Ditandai Dengan Gradasi Warnanya Itu Memblok Memblok Seperti Ini Bentuk Daunnya Itu Seolah Tidak Sempurna Jadi Tidak Simetris Antara Kanan Dan Kiri Tidak Simetris Dan Semakin Besar Seperti Ini Tidak Simetris Seperti Daunnya Kayak Dicekrik Cekrik Atau Digunting Dan Semakin Besar Seperti Ini Epipremnum Aureum Enjoy Kuningnya Nanti Semakin Banyak Kemudian Untuk Yang Epipremnum Pinatum Varigata Putih Lebih Narrow Lensolid Bentuk Daun Sangat Sempurna Seperti Pisau Bedah Semakin Besar Seperti Ini Semakin Sobek Seperti Ini Dan Akan Seperti Ini Seperti Monstera Kemudian Untuk Epipremnum Aureum Marble Queen Dari Kecil Seperti Ini Daunnya Sudah Lebih Bulat Atau Ovid Atau Lonjong Kemudian Akan Seperti Ini Seperti Sekalian Dan Nanti Ini Juga Bisa Sobek Perjalanannya Kemudian Nanti Akan Matur Form Seperti Ini Nanti Bisa Sobek Jadi Yang Sobek Tidak Selalu Monstera Tidak Selalu Monstera Daun Supun Sobek Daun Pepanya Sobek Kemudian Stiflera Juga Sobek Yang Sobek Tidak Selalu Monstera Sobat Epipremium Aureum Seperti Kuning Lebih Banyak Jadi Sobat Yang Belum Punya Yang Mana Sebaiknya Kalau Sobat Pecinta Aroid Koleksi Semuanya Ada Epipremium Marble Queen Epipremium Enjoy Epipremium Manjula Epipremium Parigata Putih Epipremium Pinatum Parigata Silahkan Kalau Masih Bingung Sobat Bisa Ungkapkan Di kolom Komentar Sobat Sekali Sobat Sekalian Jadi Ini adalah Epipremium Aureum Marble Queen Major Size Ini masih Bisa Sobek Nanti Dan Ini Epipremium Aureum Ejoy Dan Ini adalah Epipremium Aureum Manjula Yang Sudah Major Size Jadi Manjula Pun Bisa Besar Manjula Ini Hampir Mirip Dengan Marble Queen Tetapi Untuk Manjula Daunnya Lebih Berbentuk Hati Dan Daunnya Agak Lebih Tipis Epipremium Aureum Manjula Ini Ini Masih Bisa Lebih Besar Lagi Sobat Sekalian Sobat Sekalian Kalau Sekilas Mereka Ini Mirip Monstera Mirip Bukan Berarti Sama Sekilas Mirip Monstera Jadi Banyak Sekali Penjual Penjual Yang Tidak Bertang Jawab Mereka Kadang Menjual Mengatas Namakan Monstera Tetapi Ternyata Bukan Monstera Nah Ini Bedanya Hampir Mirip Tapi Kalau Kita Lihat Lebih Detil Akan Berbeda Sobat Sekalian Sangat Berbeda Sangat Berbeda Untuk Daun Monstera Itu Lebih Glossy Dan Motifnya Berbeda Jadi Jangan Salah Lagi Beli Monstera Dapetnya Mereka Bagi Sobat Sekalian Yang Ingin Sekali Punya Monstera Varigata Dan Belum Memiliki Budget Karena Harganya Termasuk Tinggian Untuk Monstera Varigata Nah Sobat Bisa Pelihara Mereka Mereka Ini Mau Epipremnum Aureum Margot Queen Epipremnum Aureum Enjoy Atau Epipremnum Aureum Mancula Atau Epipremnum Binatum Varigata Jadi Ini Untuk Belajar Memelihara Monstera Varigata Dengan Budget Yang Terbatas Bisa Dapet Mereka Mereka Juga Bagus Dan Kalau Sobat Sekalian Ingin Membeli Monstera Varigata Harus Jeli Jangan Sampai Karena Banyak Kasus Jangan Sampai Membeli Monstera Dapetnya Epipremnum Bagaimana Supaya Kita Mudah Membedakan Antara Batang Epipremnum Dengan Batang Monstera Supaya Kita Tertipu Karena Banyak Sekali Penipuan Katanya Jual Monstera Varigata Tetapi Namanya Epipremnum Aurem Kita Lihat Batangnya Untuk Semua Jenis Epipremnum Batangnya Seperti Ada Garis-garis Tidak Rata Tidak Mulus Dan Lebih Pipih Untuk Enjoy Pun Dia Ada Seperti Garis-garis Kita pegang Kasar Ada Rel-rel Kemudian Yang Manjula Ini Juga Terlihat Ada Seperti Garis-garisnya Seperti Sisik Seperti Roti Garut Kemudian Enjoy Yang Besar Pun Juga Ada Tidak Rata Atau Kasar Kemudian Yang Aureum Pun Juga Suka Sekalian Yang Aureum Marble Queen Juga Sama Tidak Rata Atau Kasar Ini Untuk Membedakan Dengan Monstera Kita Lihat Batang Monstera Delisiosa Jadi Halus Sekali Untuk Batangnya Dan Bulat Sempurna Untuk Batang Monstera Batangnya Bulat Sempurna Ini Halus Sekali Tidak Ada Garis-garis Atau Semacam Sisik Ini Untuk Monstera Jadi Itu Ciri Utama Yang Paling Mudah Untuk Membedakan Bonggol Monstera Dengan Bonggol Epiprem Coba sekalian Itu tadi Ulasan Tentang Epipremnum Aureum Marble Queen Jadi Ini Masih kerabat Masih Saudara Dengan Epipremnum Aureum Atau Yang Orang-orang Sebut Sirigading Jadi Fahri Harap Apun Dari Sekarang Jangan Menyebutnya Dengan Sirih Tapi Pakai Nama Ilmiah Belajarlah Pakai Nama Ilmiah Epipremnum Aureum Kalau Sirih Nanti Sirih Yang Biasa Buat Obat Yang Nama Ilmiahnya Adalah Piper Betel Yang Biasa Untuk Minang Atau Makan Sirih Itu Sirih Piper Betel Pakai Lebih Suka Kalau Sirih Yang Disebut Sirih Itu Ya Piper Betel Itu Ada Sirih Merah Ada Sirih Hijau Kemudian Ada Sirih Gulung Itu Piper Tapi Kalau Epipremnum Sebaiknya Kita Sebut Epipremnum Nanti Takutnya Dikiranya Keluarga Sirih Yang Bisa Buat Obat Nanti Airnya Direbus Untuk Membasu Bagian Tertentu Nanti Malah Gatel Sama Sekali Ini Sama Sama Epipremnum Tetapi Formanya Beda Jadi Ini Epipremnum Pinatum Varigata Putih Epipremnum Manjula Dan Epipremnum Enjoy Epipremnum Enjoy Epipremnum Aureum Queen Marble Jadi Sama Sama Epipremnum Aureum Nama Panjangnya Epipremnum Aureum Manjula Epipremnum Aureum Enjoy Ini Adalah Epipremnum Aureum Marble Sampai jumpa Di video Selanjutnya Yuk